Ya pemirsa sejumlah kalangan mengikuti Pesta Demokrasi 2024 mendatang termasuk 4 kepala desa di Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang ikut serta mengikuti pencalon legislatif di DPRD Tanjung Jabung Barat Namun hingga saat ini masih ada 1 kepala desa yang belum menyelesaikan administrasi pemberhentian menjadi kepala desa Tanggal 3 Oktober 2023, waktu terakhir KPU Tanjung Jabung Barat menerima SK Pemberhentian Kepala Desa yang mengikuti kontestasi pemilu 2024 atau sebagai bacaleg Namun hingga saat ini masih berproses di bagian hukum sehingga dapat diterbitkan SK Pemberhentian Kepala Desa Dalam kesempatan ini, PLT Kepala Dinas PMD Tanjung Barat M. Nasir mengatakan ada beberapa kades yang mengundurkan diri dengan alasan mengikuti pencalonan legislatif DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat di mana ada sebanyak 3 kades telah menyelesaikan administrasi pengunduran diri dan tinggal 1 kades yang belum menyelesaikan administrasi Selain itu nantinya, PJ pengganti harus diusulkan dari pihak kecamatan dan diteruskan di Dinas PMD dan nantinya pihak Dinas PMD akan mengajukan ke Bupati terkait PJS 4 Kepala Desa tersebut di mana diperlukan disampaikan sesuai kemarin ada beberapa kades yang mengundurkan diri dalam langkah pencalonan pencalonan legislatif dari 4 kades yaitu kades Merlung, kades Lubuk Purnai, kades Purwodadi, dan kades Pematang Lumut 3 SK-nya sudah 3 SK-nya sudah tinggal satu lagi Merlung karena kemarin memang ada 2 nama yang disampaikan untuk direkomendasikan kalau diperlukan kebanyakan di Dinas sekarang posisi sudah dipasukkan Insya Allah mungkin dalam 4 hari kembapan SK tersebut juga terselesaikan dan mudah-mudahan bisa memulai persyaratan yang diminta oleh KT ya sudah ada PJ- PJ-nya sesuai karena memang SK pemberhentian itu langsung pengangkatan pengangkatan PJ jadi di SK sudah tertulis dengan PJ-nya masing-masing di Lubuk Pernikman sudah sehijab Pak Saipudin sebagai PJ-nya nanti yang diperlukan di Pak Hartono dan yang di Pematang Lumut itu Pak Saipudin syukuri tapi nanti setelah SK ini kami sampaikan ke kecamatan untuk dilakukan setelah 35 jabatan setelah 35 jabatan nanti baru PJ dapat melaksanakan tugas lebih lanjut Nasir menjelaskan secepatnya KADES yang mengundurkan diri ini akan disiapkan PJ untuk melanjutkan tugas-tugasnya di desa tersebut dengan demikian roda pemerintahan di tingkat desa tidak terhambat selain itu ia juga optimis sebelum tanggal 3 Oktober 2023 mendatang SK pemberhentian KADES telah selesai Surya Kurniawan, Cek TV Mual Korgan Terima kasih sudah menonton! Surya Kurniawan, Cek TV Mual K에서 Kuran River schneit Terima kasih.